Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya, Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, index, dan lain-lain. Dan jika nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya, silakan nikmati video ini. Halo teman-teman, video ini saya mau tunjukin cara pemakaian tool personal existence price action S&D. Oke, dari awal ya secara mendetail sehingga teman-teman kalau lupa cara pakainya bisa lihat video ini. Oke, bagaimana pertama-tama misalnya kita ambil pair ini, lalu kita ambil ini ya, personal existence PA-nya, ambil di daerah expert ya. Misalnya saya hidupin ini, oke, dia ada di sini, ini ya, personal existence PA. Saya klik dua kali, saya klik dua kali lah, dia muncul di sini, kita tinggal okein. Sudah muncul ya, ini saya tutup supaya lebih lebar layarnya, biar enak, oke. Nah, teman-teman lihat ini. Oke, ada beberapa hal misalnya, oh bagaimana kalau ini terganggu misalnya dia kadang-kadang muncul di sini. Teman-teman bisa ubah ininya juga misalnya ya. Ini kan kalau saya di sini dia ini, kan. Oke, nah bisa klik pertama ini, misalnya, oh masih di sini nggak mau, ini bisa digeser teman-teman. Ini ya catnya, kita bisa digeser ke sini, langkah pertama, nah sehingga kita bisa melihat harganya di sini. Oke, kedua misalnya, ini kalau di sini posisinya instan, teman-teman itu kalau geser dia nggak mau, dia akan balik ya. Misalnya ini saya tarik ke sini, nah dia nggak mau geser ininya. Oke, ini belum. Tapi saya kalau mau geser ini saya harus pakai pending. Nah, klik kalau kita pending, kita bisa geser teman-teman. Oke, ini kita mau taruh di sini supaya nggak ganggu, atau kita taruh di bawah bisa. Kemudian bagaimana ini, dan kemudian ini di sini teman-teman, kalau bisa masih keganggu mau naikin. Misalnya katakan ini pas nanti ketemu ada sini. Saya mau lihat ke bawah gimana. Nah, teman-teman perhatikan. Teman-teman kalau geser ini ke atas kan nggak bisa. Teman-teman geser di sini, taruh di harga paling kanan ini. Lalu di mouse-nya teman-teman, klik telunjuk itu apa, klik kiri. Klik kiri, nah teman-teman tahan, nah ini bisa geser-geser begini. Oke, nah bisa katakan saya gini. Nah, teman-teman mau kembali kan gimana? Teman-teman taruh ke sini, klik sekali saja, atau dua kali. Oke ya, tetap gitu ya. Di telunjuknya mouse-nya atau sebelah kirinya. Nah, dia akan balik ke sini. Kayak gini, ini kan nggak kelihatan kan yang di bawah. Pertama, kita bisa karena posisi pending, kita ini ya, taruh mouse di tempat ini. Ketika taruh mouse di tempat ini, dia muncul titik putih ini. Teman-teman tinggal tekan di mouse-nya itu, tekan telunjuk ya. Berarti tekan kiri, tahan. Nah, bisa gegeser taruh di mana misalnya. Oke, ini ya. Dan kedua, sekarang kita akan melihat cara menghidupin kalau bagi teman-teman yang trading S&D, misalnya supply demand. Teman-teman nggak ngerti, teman-teman bisa minta dia ini langsung buat analisa S&D-nya. S&D-nya maksud saya, zona-sonanya. Klik zone misalnya ya. Kita klik zona, itu muncul ya. Ini zona-sona yang teman-teman bisa buat pending order. Misalnya ini supply yang merah. Ini merah-merah supply buat sell. Oke. Kemudian yang hijau. Ini kan membuat buy ya. Kemudian kita lihat, misalnya ini saya tarik ke bawah. Kenapa ini ada? Ada hijau tua. Ini adalah zona yang sudah tidak fresh. Ketika kita sudah kesentuh, artinya kita sudah terlambat masuk ya. Harusnya masuk sebelumnya. Ini sudah ini. Berarti warna hijau yang sudah kesentuh, ini kan dia ambil dari demand-nya di sini. Demand zone ya. Ini sudah kesentuh sekali. Naiknya tinggi sekali ya. Kemudian ini kedua kali pun kesentuh. Naik lagi ya. Nah, teman-teman bisa lihat kayak gini. Ini artinya fresh. Eh, tidak fresh. Jadi kita jangan ambil zona ini lagi. Ini sudah tidak valid. Kita ambil zona yang masih ini, biru-biru. Eh, hijau, sorry. Ini hijau ya. Atau merah. Nah, kalau misalnya ada supply zone yang tidak fresh, biasanya dia muncul warnanya kuning. Itu artinya sama dengan demand ya. Coba kita lihat ada tidak zona yang tidak fresh. Kita coba ke H4. Ini yang tidak fresh. Iya, ini masih. Ini kuning berarti zona supply yang tidak fresh. Kita lihat di mana tidak fresh. Di mana kesentuhnya. Kita lihat. Oh, dia kesentuh bisa dekat-dekat sini. Oke. Iya, ini masih fresh, teman-teman. Dia kadang-kadang sangat sensitif ya. Dia zona ini muncul kadang-kadang ada kesentuh sedikit. Dia sudah kuning ya. Tapi kalau kita kira secara ini masih mau trading itu. Yang sepanjang jalan kita tidak melihat ada kesentuh masih oke ya. Dia terus sensitif kadang-kadang. Ya, tapi tidak apa-apa. Oke, kita lihat ada lagi tidak ya. Zona yang kuning yang kesentuh saya mau tunjukin ya. Oke. Kita coba lihat ya. Ini time frame berapapun ya, teman-teman. Mau time frame H1. Oke. Mau M15 ya. Bebas. Zonanya. Teman-teman tinggal suruh dia ini. Zona saya lihat ada tidak ya. Ini teman-teman bisa ini ya. Mau sell di zona-zona ini. Oke, kebetulan. Coba daily. Ini semua time frame bisa pakai. Bahkan weekly. Ini kuning. Ini ketemu. Ini teman-teman. Ini kan coba. Ini supply kuning artinya sudah fresh. Sudah kesentuh, sudah turun. Dia telat masuk. Artinya kita jangan trading yang warna ini lagi. Oke ya. Sekarang kita akan masuk. Kita kembali ke H1. Misalnya. Oke. Saya mau bicara cara entry-nya teman-teman. Oke. Ini saya geser agak ke sini ya. Biar. Oke. Biar kita bisa lihat. Contoh. Contoh-contoh. Misalnya saat ini. Ada beberapa hal. Misalnya. Pertama. Saya. Mau instant order. Ini artinya instant order. Teman-teman kalau lihat. Oh ini saat ini saya mau sell misalnya. Oke. Saya matiin zonanya. Supaya tidak. Oke. Saya mau sell misalnya. Ini langsung instant ya. Instant ini. Kita artinya ketika sell. Ini langsung sell market. Kemudian ini. Kita bisa atur money management-nya. Misalnya. Ini kita bisa bentar ya. Nah ini nih ya. Kayaknya dibawah kan saya tidak kelihatan. Saya mau atur ini. Oke. Nah ketika muncul ini ya. Kita bisa pindahin. Nah ini kalau sell kan stop loss-nya di atas teman-teman. Oke. Oke. Misalnya saya coba ya. Instant sell. Misalnya saya mau sell saat ini. Tapi saya mau stop loss-nya di mana misalnya. Oke. Saya mau stop loss-nya di atas yang saat ini. Ini saya gedein. Biar. Oke. Nah ini kelihatan ya. Misalnya saya sell sekarang. Saya mau stop loss-nya di. Di sini ya teman-teman. Di atas ini ya. Kalau saya dia lari posisi. Nah ini ketika dia muncul titik. Ini teman-teman. Tekan di mouse sebelah kiri. Terlunjuk. Ya. Saya mau stop loss-nya di sini misalnya. Nah. Saya mau sell di sini. Stop loss-nya di sini. Sekarang saya coba sell. Nah. Ini teman-teman bisa atur. Berdasarkan persen. Ini kan artinya. Kalau saya kena stop loss. Saya loss 1%. Atau teman-teman. Bisa pakai angka. Misalnya ya. Saya sementara pakai persen dulu. Persen dia akan ambil dari persen hitung dari ini saya punya. Misalnya saya punya ini berapa ya. Saya punya ini. Coba. Modal saya 3.000. Ya. Atau dia hitung dari ini ya. Yang terakhir ini ya. 2.900 misalnya ya. Oke. Ini adalah real ya teman-teman ya. Ini saya contohin pakai real. Oke. Saya langsung mau loss kalau dia di sini 1%. Kita lihat dia masuk. Dia otomatis 1%. Kemudian rewardnya. Kalau targetnya saya itu targetnya 1 banding 3 misalnya. Berarti dia 1 kalau saya lossnya loss 1% sampai di sini. Sudah dibatasi. Kemudian kalau saya sampai TP 3%. Contoh saya langsung instant ya. Ini saya klik plus order ya. Klik plus order. Kita lihat. Nah. Sudah masuk tuh teman-teman. Oke. Nah kalau sudah masuk. Kita coba lihat. Benar gak kita. Ini. Ya. Kita lihat cara dia hitung ya. Kita lihat ya. Kita taruh di sini stop loss ya. Tuh. Muncul 30 dolar. Stop loss kan. 1% dari 3.000. Kan 30 dolar kan. Oke. Kalau saya benar. Maka 150 dolar. Ini 5 kalinya. Di sini. Coba kita lihat. 3 kali. Oh iya. 3 kali benar. 30 dolar kan. Benar ya teman-teman ya. Nah teman-teman lihat ini. Ini sudah masuk gak. Ya. Kita lihat. Ini ya. Teman-teman saya sel ini. Saya sudah kena posisi loss 7 dolar nih. Ya kan. Oke. Jadi ini real ya. Saya tutup ya. Supaya loss gak terbaik. Ini buat contoh ya. Ini contoh sudah kali 15.000 udah 100 dolar nih. Buat contoh nih ya. Oke. Ini adalah instant order teman-teman. Nah. Ini saya tutup ya. Saya korbanin ini ya. Hampir 100.000 ini ya. Oke. Atau saya biarin aja ya. Oke. Nah ini adalah. Dia kalau kena stop loss. Saya maksimum 1%. Ya 30 dolar ya. Oke. Sekarang misalnya. Saya mau kasih contoh lagi. Yang pending order ya teman-teman ya. Pending order. Mungkin dia turun. Jadi saya gak rugi. Banyak. Oke. Misalnya kita cari sekarang. Kita mau cari zona ya. Itu instant. Jadi. Sekarang saya ubah pending order tentunya. Oke. Saya keluarin zona. Oke. Sekarang kita lihat ya. Ini zona-zona. Ini. Misalnya saya pending order. Saya mau buy di zona mana. Misalnya. Saya mau buy di ini. Diman zone disini ya. Yang kotak ini. Berarti. Saya tinggal. Meskipun ini. Ini ada disini misalnya ya. Saya mau buy disini. Kalau saya klik teman-teman. Misalnya ya. Saya klik misalnya. Saya klik dia otomatis kesini. Tuh. Dan dia sudah pasang stop loss sekalian ya. Di bawah sini. Oke. Saya sekarang. Saya mau kasih contoh. Saya gak mau pakai persen. Saya mau pakai dolar. Kita ubah persen ini. Kita ubah dolar. Ini dolar. Saya maunya kalau loss. Loss berapa dolar. Ya. 10 dolar misalnya. Oke. Kita pending order ya. 10 dolar. Yang tadi ya. 10 dolar. Kemudian. Di atas ini. Ini sudah kalau saya loss 10 dolar. Oke. Ini saya mau kalau ini 1 banding 2 misalnya. Saya tinggal ubah 2 aja. Teman-teman. Nah. Ubah saya klik seman tempat. Dia akan lari sini. Berarti kalau saya loss 10 dolar. Kalau profit. Profit 20 dolar. 1 banding 2 ya. Nah. Saya tinggal. Kalau sudah saya tinggal price order teman-teman. Oke. Sudah ya. Nah. Teman-teman kita lihat ya. Nah. Jangan bingung ya. Yang tadi disini. Kita lihat. Saya loss 10 dolar. Kita lihat yang disini. Tuh. Ya. 11. 11. Jadi dia. Tidak mungkin. Persis sama. Karena pairnya itu. Tapi kurang lebih. Tidak jauh ya. Pair kan. Perbandingnya kan bisa. Kurang lebih ya. Oke. Nah. Kurang lebih. Oke. Kemudian. Kita lihat. Tiga kalinya tidak. Kalau TP. TP-nya. Tadi di mana. Ini ya. Kalau tidak salah ya. Kita lihat. Oh. Bukan ini ya. Oke. Ini. Oh. Sorry. Tadi kan 1 banding 2 ya. Tuh. 22 kan ya. 11 kali 2. 22. Oke. Benar ya. Berarti. Hitungannya. Persis teman-teman. Jadi tidak perlu. Hitung secara manual. Yang banyak orang. Masih bingung. Cara hitung. Management. Seperti ini. Dan risk rewardnya. Teman-teman. Ini bebas mau ubah ke 5. Juga bisa gitu ya. Artinya 1 banding 5. Atau 1 banding 1. Misalnya boleh. Kalau teman-teman. 1 banding 1. Artinya. Kalau teman-teman. Lost 1. Ya. Berarti TP-nya 1 ya. 1 banding 1. Kalau 10 dolar. Ya dapat. Profitnya 10 dolar. Nah. Ini dia dekatin gitu. Oke. Nah. Ini adalah salah satu cara pemakaiannya ya. Teman-teman. Untuk ini. Oke. Semoga ini bisa membantu. Terutama teman-teman. Yang sudah memiliki. IA saya ini. Ya. Sehingga. Jangan lupa. Bisa nonton kembali. Bagi yang baru. Yang kepingin. Miliki. Bisa hubungi WhatsApp. Di dalam. Atau di bawah deskripsi ini. Dan teman-teman. Tidak mengganti biaya program. Saja akan kita buatin ya. Untuk membantu teman-teman. Kalau teman-teman. Tidak mau. Apa. Tidak mau trading. Pagai Sona ini. Tidak apa-apa teman-teman. Misalnya. Punya support resistance. Ini hanya pakai toolsnya. Buat apa. Stop loss. Buat hitung management. Ini juga jauh lebih membantu teman-teman. Daripada hitung manual. Yang teman-teman. Pertama. Tidak tahu caranya. Kedua. Kalau tahu caranya pun. Agak repot ya. Nah. Saya sendiri pakai ini. Biar cepat itu. Realisasi. Di dalam melakukan. Rencana trading. Oke. Teman-teman. Salam profit. Salam sukses. Buat kita semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati.